Sejumlah partai politik terbuka untuk meminang mantan Presiden Jokowi untuk menjadi kadar. Hal ini terutama setelah pertemuan-nya dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Desember 2024. Jokowi saat ditemui di Kediam Bajadisumber, Banjar, Sari, Solo, Jawa Tengah pada Senin 9 Desember, mengaku tidak membicarakan hal tersebut saat pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra tersebut, dan pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa saja. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo, Ahmad Syari Fudin. Silakan untuk kelaporan legapnya. Benar rekan Adila dan Adila, sejumlah partai politik terbuka untuk meminang mantan Presiden Jokowi untuk menjadi kadar. Dan hal ini juga disampaikan oleh mantan Presiden Jokowi itu sendiri. Namun ia menjelaskan bahwa belum ada rencana untuk masuk ke partai yang mana. Dan komunikasi juga belum ada terkait termasuk misalnya salah satunya dengan Partai Gulkar yang sempat menyatakan hal ini. Saat pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, pertemuan beberapa hari lalu hanya Selaturahmi Sada. Dan saat itu Prabowo mengundang Jokowi untuk makan dan hanya berbincang santai. Dan sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan, Hasil Vestianto, mengungkapkan bahwa mantan Presiden Jokowi dan keluarganya sudah tidak menjadi bagian dari pakannya. Dan meskipun begitu, Jokowi mengaku masih memegang KTA PDI Perjuangan dan ia juga masih mengaku bersahabat baik dengan Kekua DPC PDI Perjuangan yang juga menjadi wakilnya saat menjadi wali kota Solo FDK Hadi Rudyatmo. Begitu, rekan Adila dan Tribuners. Baik, terima kasih untuk informasi legapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.